Halo para netizen, balik lagi di Sang Prama melihat dengan mata batin. Nah, hari ini saya menerawak Lesi Kejora dan Rizky Bilar yang kita tahu di tahun 2022 ini melewati ujian-ujian dari Doni Salmanan DNA Pro hingga BBL di UJA Nah, bukan hanya itu, ada selintingan-selintingan gara-gara Bilar like foto Aswa dan terus isukan bahwa Bilar dan Aswa ada hubungan Nah, kebaikan apa yang akan didapatkan dalam hubungan Lesi Kejora dan Bilang setelah ujian-ujian ini berlalu, kalian penasaran? Mari kita lihat in your mind Banyaknya ujian-ujian yang dilalui oleh Lesi Kejora dan Rizky Bilar di tahun 2022 ini dari kasusnya Doni Salmanan DNA Pro hingga BBL dikata-katain oleh para haters dan hanya itu ada selintingan gara-gara Bilar like foto Aswa oke haters katakan Bilar dan Aswa ada hubungan nah mari kita lihat hal baik apa yang akan menimpa Lesi Kejora dan Bilar setelah ujian-ujian ini berlalu kartu yang pertama kartu yang keluar adalah The Fool kita lihat disini ada seorang anak yang membawa bekal di depannya ada jurang dan di belakangnya ada gunung es yang siap mencair dan ada matahari serta ada hewan di sampingnya saya melihat dengan mata batin saya untuk Lesi dan Resi Kejora harus lebih peka nah mendengarkan saran-saran orang di selilingnya oke tak semua orang yang pengen dekat dengan Lesi dan Bilar punya niat baik nah kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah Queen of Wands kita lihat disini ada seorang ratu memegang satu buah tongkat dan di tangannya ada bunga matahari dan satu ini duduk disingkat sana di depannya ada seekor kucing saya melihat dengan mata batin saya sosok Lesi sosok yang kini menjelma menjadi sosok yang dewasa dan Lesi setelah ujian-ujian ini berlalu Lesi akan fokus oke dengan bisnisnya dengan karirnya dan dengan keluarganya kita buka lagi kartu ketiga yang keluar adalah Ace of Cups kita lihat disini ada cups yang mengeluarkan banyak air air ini mengalir ke lautan saya melihat dengan mata batin saya dengan adanya ujian-ujian ini membuat cinta Lesi dan Bilar semakin besar membuat rasa sayang antara Bilar dan Lesi oke atau sebaliknya Lesi ke Bilar semakin besar mereka semakin menjaga keluarga ini kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya bukan hanya itu Bilar juga nge-lag foto Azwa sehingga banyak para haters mengatakan bahwa Bilar dan Azwa ada hubungan nah bagaimana oke keluarganya keluarganya Bilar dan Lesi ini setelah ujian-ujian ini berlalu kartu keempat yang keluar adalah Five of Wands kita lihat disini ada lima orang yang sedang berseteru mengangkat lima buah tongkat saya melihat dengan mata batin saya memang dengan adanya berita-berita bahwa Bilar punya hubungan dengan Azwa gara-gara like foto ini membuat para fans Lesla berreaksi tak ada salahnya Bilar ini nge-lag foto ya tentu Azwa itu hanyalah sebatas teman kartu kelima yang keluar adalah Two of Wands kita lihat disini ada pria yang memegang satu buah tongkat dan bola dunia dan meninggalkan satu tongkat lagi di sampingnya saya melihat dengan mata batin saya dengan adanya berita-berita yang aneh-aneh tersebut Bilar saya lihat semakin berhati-hati semakin ya mewanti-wanti terhadap apa yang dilakukannya dan terhadap orang-orang yang mau dekat dengan dia kartu ke-6 yang keluar adalah Queen of Cups kita lihat disini ada ratu memegang satu buah cup seratu ini di kakinya ada kerikil dan di depannya ada lautan saya melihat dengan mata batin saya memang ujian-ujian kecil ini membuat rasa sayang rasa cinta Lesti ke Bilar menjadi sangat besar bahwa dia yakin dan semakin yakin ya Bilar bisa mempersamainya melalui semua ini kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya bagaimana dengan karir Lesti dan Bilar setelah ujian-ujian ini berlalu mari kita lihat kartu ketujuh yang keluar adalah The Devil kita lihat disini ada pria dan wanita yang terbelenggu dan ada devil saya melihat dengan mata batin saya setelah ujian ini akan ada saja haters-haters yang akan membuat berita-berita yang tak benar tentang Lesti dan Bilar ini buat para fans rapatkan barisan kita buka lagi kartu ke-8 yang keluar adalah Five of Swords kita lihat disini ada seseorang yang mengambil tiga buah pedang dan meninggalkan dua pedang di belakangnya dan ada dua orang yang sedang bersedih saya melihat dengan mata batin saya haters pun tersenyum melihat Lesti dan Bilar tersangkut ujian-ujian ini ya membuat haters bahagia kartu terakhir yang keluar adalah Nine of Pentacles kita lihat disini ada ratu memegang seekor burung dan di belakangnya ada sembilan buah koin saya melihat dengan mata batin saya untuk karir Lesti dan Bilar semakin besar dan tetap besar meskipun ujian-ujian ini melanda kehidupan mereka Queen of Cups bukan hanya itu cinta Lesti yang semakin besar dan semakin percaya bahwa Bilar lah yang terbaik untuk dirinya Two of Wands Bilar akan semakin berhati-hati dengan apapun ya tindakannya dengan orang-orang yang mau dekat dengan dia ya Bilar semakin mewanti-wanti nah dengan adanya isu ya gara-gara Bilar like foto Azwar oke haters isukan bahwa Bilar dan Azwar ada hubungan ini membuat para fans Leslar ya bereaksi karena fans Leslar yakin bahwa Bilar ya tetap menjaga cintanya buat Lesti ya itulah yang terjadi sebenarnya Bilar punya dan menjaga cintanya buat Lesti Gejora S of Cups saling menyayangi saling mencintai bahkan cinta Lesti dan Bilar semakin besar ketika ujian-ujian ini berlalu Queen of Wands tetap fokus Lesti akan tetap fokus dengan karya-karyanya oke dengan ya bisnis-bisnisnya The Fool nah untuk Lesti dan Bilar harus mendengarkan saran-saran dari orang-orang di sekelilingnya oke orang-orang yang pengen dekat dengan Lesti dan Bilar ini tak semuanya punya niat baik bahkan para haters pun selalu melihat-melihat apa kesalahan Lesti dan Bilar untuk membuat berita-berita yang aneh yang lagi nah itu saja kita doakan semoga Lesti dan Bilar tetap selalu bersama dibersamai selamanya oke kalian-kauan boleh komen di kolom komentar buat para fans Lestlar rapatkan barisan oke siap dukung Lesti dan Bilar ini sampai kapanpun itu saja sampai ketemu lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin selamat menikmati